Intro Assalamualaikum Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Triasa Primita Dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 29 Juni 2021 Seperti biasa sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua rusun Sebagai lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19 Menyusul tingkat keterisian ruang isolasi di rumah sakit rujukan nyaris penuh Kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terus bertambah Berdampak pada keterisian bed occupancy rate dan ICU di rumah sakit rujukan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Keterisian tempat tidur isolasi sudah mencapai 93% Sedangkan untuk ruang ICU sudah 87% Sehingga Pemprov DKI akan menambah sejumlah rumah susun sebagai lokasi isolasi mandiri Pihaknya juga tak henti-hentinya mengimbau warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Selanjutnya Pemirsa ada berita kriminal Pemuda di Bojonggede Kabupaten Bogor berduel Bak gladiator hingga pergelangan tangannya nyaris putus Karena disabet senjata tajam Pertarungan satu lawan satu dilakukan oleh pria berinisial AAL 21 tahun dengan pria lain yang tidak lain adalah korban bernama Febrian Kronologi kejadian bermula dari aksi pemalakan yang dilakukan oleh teman pelaku kepada adik korban Lantaran tidak terima dan sakit hati dengan perlakuan AAL Korban pun mendatangi pelaku hingga langsung menantang duel Menurut Kapolsek Bojonggede AKP Dwi Susanto Korban kalah dan mengalami banyak luka sabetan celurit di pergelangan tangan hingga nyaris putus Berita utama selanjutnya masih berhubungan dengan kasus COVID-19 di Indonesia Kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memastikan bahwasannya ketersediaan tabung oksigen masih mencukupi Terutama untuk pasien COVID-19 Lonjakan kasus penularan virus corona di Jakarta mengakibatkan ketersediaan tabung oksigen semakin menipis Namun demikian, Pemprov DKI telah melakukan rapat khusus bersama distributor gas oksigen di seluruh wilayah Jakarta Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan tabung oksigen mencukupi Meski masih terkendala proses pendistribusian Anies menyebut kekurangan personil dari pihak distributor telah ditangani sehingga oksigen bisa segera disuplai ke rumah sakit di seluruh Jakarta Itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.pospota.co.id Saya Dria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.